Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara menghapus akun Google untuk sementara dan juga permanen di HP Android. Oke, untuk melakukannya, pertama kita buka untuk menu setelan atau pengaturan yang ada di HP kalian. Yang pertama, sekarang saya akan menghapus akun Google untuk sementara. Di menu pengaturan ini, kita scroll ke bagian bawah, lalu pilih akun dan sinkronasi. Setelah itu, pilih Google. Ini dia. Berikutnya, pilih akun yang akan dihapus untuk sementara. Lalu, pilih lainnya. Berikutnya, pilih hapus akun. Oh iya, sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu ya. Kalau kita menghapus akun untuk sementara, berarti secara data untuk akun tersebut masih ada, hanya saja terhapus dari perangkat Android. Dan kalau kalian ingin mengaktifikannya kembali, maka silakan kalian login lagi seperti biasa, baik itu di HP Android yang pertama ataupun di HP lain. Dan jika sudah paham, lalu pilih hapus akun. Berikutnya, hapus akun. Berikutnya, yang kedua adalah menghapus akun Google secara permanen. Caranya masih sama, ada di pengaturan ini. Di sini kita pilih Google. Kemudian, pilih akun yang akan dihapus secara permanen. Lalu, pilih kelola akun Google Anda. Berikutnya, di sini kita geser ke kiri dan pilih data dan privacy. Kemudian, scroll ke bawah. Berikutnya, di sini kita pilih hapus akun Google Anda. Kemudian, setelah itu, masukkan untuk password akun Google kamu. Oke, sebelum melakukan penghapusan, silakan dibaca terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Jadi, dengan menghapus secara permanen, maka semua data yang ada di akun Google kalian akan terhapus. Termasuk kalau kalian punya akun Google, kemudian Gmail, semuanya akan terhapus secara permanen dan tidak bisa dikembalikan lagi. Setelah melakukan penghapusan ini, kalian tidak akan bisa login di perangkat manapun karena sudah terhapus secara permanen. Kemudian, di sini kita centang untuk persetujuannya dan pernyataan. Kita centang dua-duanya. Lalu, pilih hapus akun. Oke? Dan setelah itu, akun Google akan terhapus secara permanen. Dan mungkin siang saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.